Kebakaran melanda sebuah tempat usaha mebel di Cakung, Jakarta sore tadi. Selain tempat usaha, sembilan mobil dan tujuh bangunan rumah, juga ludas terbakar. Kebakaran terjadi di sebuah tempat usaha mebel di Jalan Kandang Sapi, Kayu Tinggi, Cakung, Jakarta Timur, Kamis sore. Api kemudian menyebar kedua peta kontrakan serta lima rumah warga. Api menghauskan dua unit mobil yang terparkir di tempat usaha dan tujuh unit mobil lain milik warga. Diduga api berasal dari bagian ruangan belakang yang dijadikan tempat produksi. Yang terbakar saat ini apa nih bang dan bukan sementara penyakit terbakar? Ini di jalan layar-layar tinggi ya, untuk yang lebih terbakar ini adalah usaha mebel. Semua mebel di buku orang kitchen set dan sebagainya. Dan yang terbakar ini satu jenis kurang lebih luasnya sekitar 16 meteran. Ditambah dia merempet ke bagian rumah-rumah warga, sekitar lima rumah dan dua peta kontrakan yang lagi terbakar. Ditambah lagi di sebelahnya ada parkiran, jadi sebelahnya ada kurang lebih enam mobil sedang parkir dan di dalam tampil sedia ada dua. Karena secara tujuh sedia ada dua, jadi kurang lebih sembilan. Meski demikian, belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. 18 unit mobil pemodam dari wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kota Bekasi dikerahkan ke lokasi untuk memodamkan kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik, AYUS melaporkan. Sebuah mobil tertabrak kereta api saat melewati perlintasan tanpa palang pintu di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tiga orang tewas dan empat lainnya luka-luka. Sebuah mobil tertabrak kereta api dan terseret hingga 300 meter di Risa Ngebruk, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamisia. Mobil ditertabrak saat melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Akibat peristiwa ini, tiga orang meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka. Kemungkinan ada informasi di dalam mobil itu membunyikan suara musik, jadi mungkin ada suara bel kereta tidak mendengar. Itu saat melintas dan menyebrang? Saat melintas, saat menyebrang, mau tidak menyebrang. Di sana memang tidak ada petugas atau seperti apa? Pada saat di TKP tidak ada palang pintu, di situ memang ada rambu-rambu palang pintu saja dan tidak ada petugas yang menunggu di palang pintu itu. Bankai mobil sulit dievakuasi karena berada di area persawahan. Kasus kecelakaan kini tangani oleh Polres Malang. Teng tempur milik TNI melindas gerobak tahu dan empat motor usai latihan tempur di Bandung Barat, Jawa Barat. Pihak TNI mendalami apakah kecelakaan adalah kelalaian prajurit atau masalah teknis. Sebuah tank tempur milik kesatuan batalion kavaleri empat melindas gerobak tahu dan empat motor di jalan raya Raja Mandala, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamisia. Diduga pengemudi tank hilang kendali saat berbelok hingga menabrak gerobak tahu dan motor yang berada di sisi jalan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh kerugian dari pedagang tahu dan para pemilik motor diganti oleh pihak TNI. Total kerugian yang diganti senilai 15.400.000 rupiah. Untuk para korban yang kehilangan gerobak dan motor, Kodam Tiga Siliwangi kini masih mendalami apakah kecelakaan terjadi karena kelalaian prajurit atau masalah teknis. Ini pihak dari Pongdam sudah turun ke TKP untuk melaksanakan penyidikan. Kita belum tahu hasilnya bagaimana, kita belum tahu masih menggunakan hasil penyidikan. Diketahui kendaraan lapis baja ini sedang konvoy dari Saguling menuju Raja Mandala usai latihan uji tempur tingkat kompi yang digelar sejak selasa lalu dan akan berakhir besok. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, Mujib, Ainyus melaporkan. Eksekusi lahan oleh pengadilan negeri Cibinong di kawasan Ciseeng, Bogor sempat diwarnai kericuhan. Warga dan ormas yang tidak terima dengan eksekusi bersitegang dengan aparat gabungan TNI-Polri. Dijaga ratusan aparat dengan perlengkapan anti-buru haram. Eksekusi bangunan di desa Iwul, Parung, Kabupaten Bogor diwarni aksi warga yang menolak eksekusi. Warga sempat menghadang petugas dan alat berat. Sejumlah anggota ormas juga sempat menghadang petugas karena tak ingin bangunan poskonya turuti bongkar. Namun pembongkaran tetap dilakukan. Sebanyak 36 bangunan dibongkar yang kebanyakan para usaha. Menurut jurusita pengadilan negeri Cibinong, pihaknya telah memberitahukan kepada pihak yang dieksekusi terkait pembongkaran ini. Sementara warga yang bangunannya dibongkar mengaku belum dapat informasi apapun. Melakukan manusiawilah ke manusia. Keadilan, kalau memang sudah ada kebijakan dari sana, beri waktu. Jangan hanya satu pihak yang memberikan waktu, sedangkan yang di sini tidak tahu. Harusnya pemerintah lebih melihat masyarakat yang memang harus didukung, dibela. Jumlahnya di pengadilan menyatakan memang tulipan yang menang kok. Jadi tentu pengadilan sudah berdasarkan semua aspek yang berlaku dalam hukum itu sendiri kan. Pihak pengadilan negeri Cibinong mempersilahkan warga yang tidak terima pembongkaran untuk mengajukan gugatan bila memiliki hak kepemilikan bangunan. Dari Bogor, Jawa Barat, Mildan Hidayat, Ainyus melaporkan. Pemirsa pemasangan portal di Jalan Pancing 1 Martubung, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan Sumatera Utara berlangsung ricu. Pemasangan portal dilakukan untuk mencegah masuknya peti kemas yang kerap membuat jalan rusak. Kericuan terjadi ketika ratusan warga kelurahan besar akan memasang portal. Tiba-tiba muncul seorang pria yang mengaku pemuda setempat memprotes pemasangan portal dengan alasan belum ada koordinasi dengan pemuda setempat. Akibatnya sejumlah warga yang ikut memasang portal mendatangi pemuda itu dan sempat terjadi kericuan. Polisi yang berada di lokasi segera mengamankan kericuan sehingga portal bisa dipasang warga. Setelah terpasang portal baru akan dioperasikan Sabtu nanti agar truk-truk pengangkut peti kemas yang melebihi tona setidak lagi masuk ke Jalan Pancing 1. Terpasang karena jalan sudah hancur. Kami sudah hibu kepada perusahaan dari setahun yang lalu. Maka dengan ini-ini jalan di kelas 3C dan usus 8 ton ke bawah. Tapi yang melalui jalan ini adalah trontor-trontor yang mulai 30 ton, 40 ton. Mulanya jalan ini hancur. Dan banyak korban yang sudah masyarakat Jalan Pancing 1 ini yang ninggal dunia karena kegilas kontener-kontener. Polisi membubarkan ribuan pelamar kerja yang berkerumun di depan pabrik sepatu di Purwakarta, Jawa Barat. Perekrutan karyawan melanggar protokol kesehatan dan tanpa izin polisi. Ribuan pelamar kerja berkerumun di depan pabrik sepatu di Purwakarta, Jawa Barat. Mereka rela berdasarkan sejak Kamis pagi untuk melamar kerja. Polisi akhirnya membubarkan para pelamar kerja ini demi mencegah penelaran COVID-19. Seluruh berkeselamaran yang dibawa pelamar disita polisi. Para pelamar kerja mendapat informasi dari media sosial terkait dengan pendaftaran calon karyawan di pabrik sepatu tersebut. Dari sosial media, terus dari itu dari pabriknya sendiri. Ada informasi? Ya ada informasi. Terus prosedurnya harus datang sini atau gimana? Ya datang aja ke sini. Kemarin saya waktu sore ada informasi, ada penerimaan pekerjaan di PT Metro. Informasinya seumpung ada owner, mau ngasih order lagi katanya. Cuma saya nggak tahu di medsos katanya, begitu yang lain saya tanya, di medsos sudah rambut. Makanya mereka berbonong-bonong dari jam 6 pagi, tadi ke sini. Ya Alhamdulillah, dapat digubarkan lah. Polisi akan memanggil pihak perusahaan karena merekut karyawan dengan mengundang langsung para pelamar kerja ke lokasi pabrik tanpa izin polisi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, AY News melaporkan. Sementara itu pemirsa di Bojonegoro, Jawa Timur, antrian panjang terjadi di depan kantor dinas kooperasi dan UMKM. Warga berdesakan untuk mengajukan berkas persyaratan bantuan sebesar 2,4 juta rupiah. Sejak habis pagi, ratusan warga berdesakan memandati kantor dinas kooperasi dan UMKM di Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka datang untuk mengajukan berkas persyaratan dan ada bantuan dari Presiden sebesar 2,4 juta rupiah. Namun warga seakan api terhadap portokok sehatan karena tidak ada jaga jarak di tengah pandemi COVID-19. Warga berbonuk-bonuk menuju kantor ini karena batas air penyetoran berkas adalah Jumat, 11 September 2020. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Diri Mahdi, Ayus melaporkan. Terima kasih.